Nah, kalau yang ini jangan ditiru ya, karena ini aksi freestyle berbahaya yang dilakukan seorang rebaja 17 tahun perinisial MU di Palewalimadar, Sulawesi Barat yang viral di media sosial. Usai viral, pelajar SMA ini langsung diamankan polisi bersama sepeda motornya. Ia diminta membuat surat pernyataan untuk tak lagi mengulang perbuatannya. Dua sepeda motor yang dipakai melakukan aksi freestyle juga ditilang dan ditahan di kantor polisi selama satu bulan. Kanit Lantas Polsekwono Mulyo, Ibtu Amirudin Kedam mengatakan, berdasarkan hasil penyedikan, aksi freestyle dilakukan cuma demi kebutuhan konten media sosial. Setiap melakukan aksi freestyle berbahaya, MU mendapat bayaran 100 ribu rupiah. Tapi ternyata, sepeda motor yang dipakai adalah milik orang lain. Tim Liputan CNN Indonesia